Halo apa kabar semuanya Mudah-mudahan dalam keadaan sehat selalu ya Kembali lagi bersama saya Herufat Rohman Di Movie Review Kali ini sebenarnya agak pusing Kenapa? Karena ada 2 film yang Pingin saya review, yang pertama itu ada Brightburn, dan yang kedua itu Ada John Wick Ketiga, Parabellum Nah, tapi Karena kedua-duanya filmnya itu bagus Dan Pusing mau review yang mana dulu Jadi belum nuntun Pilihan, menurut kalian yang mana dulu ya John Wick atau Brightburn Hmm Tik Tok, Tik Tok, Tik Tok Oke deh, John Wick dulu kali ya Yang Parabellum, sebenarnya Waktu dulu nonton John Wick yang pertama itu Gak terlalu suka, makanya John Wick yang kedua itu gak nonton Dan sekarang, kenapa Pengen nonton yang ketiga, karena Katanya bagus, dan ini tuh Sebenarnya Filmnya Keanu Reeves Setelah Speed mungkin Terus juga The Matrix Yang ditunggu-tunggu tuh Cuman John Wick doang Selain film itu Kayaknya film-filmnya itu Sekarang-sekarang itu Dari Keanu Reeves itu Kurang Seru aja gitu ya Nah, kebetulan Nah, kebetulan Di John Wick yang ketiga ini juga Parabellum Ada Kang Yana Dan Kang Cece Kalian pasti udah akar banget Yap Kang Yana ini kan Dia udah populer banget Di Amerika Kenapa? Karena keahlian berat dirinya Dan juga pertama kali Waktu itu diperkenalkan Di filmnya The Red Sama Ico Wise Nah, langsung aja kali ya Jadi Sebenarnya kurang ngerti juga sih Karena yang pertama John Wick pertama Nggak terlalu nonton Dan yang kedua Apalagi nggak nonton Jadi yang ketiga ini Nggak tahu Awal ceritanya itu Kayak gimana sebenarnya Sorry ya Bikin-bikinnya di tempat Dungu Jadi yang ketiga ini Nah, jadi John Wick yang ketiga itu Sebenarnya cerita awalnya Nggak ngerti Tapi sinopsisnya Tiba-tiba si John Wicknya ini Dikejar-kejar Entah terlibat Kaksif apa sebelumnya Mungkin Kalau kalian yang nonton John Wick kedua Mungkin bisa ceritain ya Di bawah kenapa John Wick ini Tiba-tiba dikejar Seperti itu Atau di Hotel Continental itu Raturan apa Yang dia langgar Karena gue Nggak nonton John Wick yang kedua Nah, jadi Mungkin ini meneruskan Dari cerita yang Kedua Atau mungkin Gue-nya yang skip Tadi di awal-awal film Karena masih belajar banget Halo Tantan Tantan Oke Jadi mungkin Tadi ada iklan Tidak ada ya Jadi Atau mungkin Gue yang skip ceritanya Dari awal Atau mungkin Yang memang Gue nggak nonton John Wick yang kedua ya Jadi si Di John Wick yang kekeja ini Karena si John Wicknya ini Melanggar Suatu peraturan Dari Gue udah juga Ngelang langsung Oke Cut Oke Gue ulangin lagi Jadi karena gue nggak nonton John Wick yang kedua Dan John Wick yang pertama Juga gue nggak suka Jadi Di John Wick yang ketiga ini Sebenarnya gue masih Merabah-rabah Sebenarnya ceritanya Seperti apa Nah cuman Secara garis besar Di John Wick yang ketiga ini Dia cuman mempertahankan Kehidupannya dia Karena si John Wicknya ini Dia melanggar peraturan Di Hotel Continental Nah Karena dia melanggar peraturan ini Alhasil Atasannya dia Di geng mafia ini Apa ya Jadi Seperti Melakukan pembunuhan Siapa yang bisa Membunuh John Wick Karena dia telah Melanggar peraturan Bisa di Hadiari Jemenan 15 juta Dolar Amerika Atau bagaimana Pokoknya Harga yang sangat Besar banget Untuk membunuh John Wick Nah tapi Disitu karena John Wick juga Nggak tinggal sendiri Dia punya Rekan dan segala macem Akhirnya dia Memulai perjalanan dia Untuk mencoba lolos Sampai akhirnya Dia memulai Petualangan dia Di John Wick Parebellum ini Gitu Sinoxisnya mungkin Seperti itu Dan yang paling gue suka Dari film ini itu Pertama otomatis Adegan-adegan Fightingnya Adegan-adegan Actionnya Ini tuh Bener-bener Complete banget Dari mulai pisau Senjata api Udah pasti Kemudian Kejar-kejaran Di mobil Kejar-kejaran Semeda motor Terus juga Kejar-kejaran Di kuda Bahkan Ada satu hewan lagi Nah Bukan kejar-kejaran Jadi sebenernya Jadi ada adegan Dimana Jadi ada adegan Dimana Pertarungannya itu Dibantu sama Dua ekor anjing Itu juga seru banget Ini Karena gue Seneng banget Tonton Amerikan Britain Got Talent Dan di Britain Gatelnya itu Suka ada Dog Egg Dimana si anjing Yang udah di-training Memeragakan Suatu Pentas gitu ya Dan ini tuh Ketika tadi nonton Adegan pertarungan Yang ada anjingnya Jadi gue ngerasa Ini tuh mirip-mirip Si anjing yang pasti Ya pastinya udah Di-training banget Buat adegan film ini ya Cuman tadi tuh kayak Masih Karena gue sering banget Nonton Dog Egg Atau Atraksi dari anjing Jadi tadi tuh Masih keliatan banget Si anjingnya ini Dilatih Harus set kayak gini Berlari ke arah sini Dan segala macam Tapi ini Sumpah seru banget Karena si anjingnya ini Bener-bener Gokil Dan ada satu yang lucu Kali ya Kenapa Mungkin si anjingnya ini Di-training Ketika meng-attack si penjahatnya Ini dia harus Mendigit Miserti Si penjahatnya Kalian nonton Sendiri deh Seru banget Di situ Dan terakhir mungkin Adegan yang serunya Itu dari aslinya Itu ada pedang Nah yang pedang ini Dan satu lagi Pencak silat Kang Yana Sama Kang Jacket Dari semua Adegan-adegan Action Pertarungannya ini Mengapa sama Kenapa gue suka banget Ya karena itu tadi Banyak banget variannya Dan benar-benar seru Bahkan sadis Kayak film-filmnya John Stanman Gue lupa namanya Maaf ya Sebenarnya Gue itu paling susah menghafal Tapi kalau kalian ingat Si cowok Botak Yang ada di Festivalius Bahkan nanti juga Bakal ada dengan Lupa lagi namanya Bakal ada di film terbarunya Festivalius Tapi yang cuman Dua Sama si The Rock John Stanman John apa John apanya Kalau misalnya Si film si John ini Misalnya dia tuh Setukannya sadis banget Sampai keluar darah Dan segala macemnya Tapi kalau di John Lewis ini Dia sadis juga Ngelempar pisau Pedang Dan segala macem Tapi darahnya Gak terlalu banyak Jadi masih bisa enjoy Dinikmatin Bahkan gergetan Karena saking ngerinya Dengan adegan-adegan Dan action yang luar biasa Dan sangat pariatif Terus yang gue suka lagi Sebenernya ini tuh Ngingetin sama filmnya James Bond Biasanya kan kalau James Bond itu Klasikal Kemudian elegan Dengan Peralatan-peralatan Canggih dari James Bond nya Tapi Somehow Ada ambience Ada nuansa James Bond nya disini Mungkin karena Bangunan-bangunannya tuh Bagus sama Beberapa skor musiknya Jadi ini tuh Sedikit ngingetin sama Filmnya James Bond Tapi seru banget Tapi beda Beda dengan James Bond ya Terus yang Satu lagi mungkin apa ya Yang gue suka dari sini Oh Oke Jadi Gue pikir kan si Kang Yana sama si Kang Cecep Bakal hanya Sekedar Adegan-adegan Pemanis Seperti di film Hollywood lainnya Nah tapi disini Mereka punya Treatment spesial Bahkan Ada Kang Yana Sama Kang Cecep Dia ngobrol Bukan ngobrol Ada dialog Dalam bahasa Indonesia Dan itu banyak banget Dan juga si John Wick nya juga Di Season terakhir Dia ngomong bahasa Indonesia Dan kalian harus nonton sendiri Supaya lebih seru Tapi mungkin ini Gak tau ya Sebenernya Kang Yana sama Kang Cecep Ngomong bahasa Indonesia Di film ini tuh Apakah Karena mereka Bahasa Inggrisnya kurang Atau mungkin Memang Tidak dari awal Ini dipersiapkan Untuk Dialognya Dalam kalimat bahasa Indonesia Karena ada Dialog-ialog lain juga Yang dipersiapkan Dalam bahasa asing lainnya Terus Si Dari filmnya sendiri Udah ada Sajat atau khusus Dan ini menurut gue Salah satu Poin plus Si dari film ini Dan seru banget Yang kurang sukanya itu Banyak Sebenernya Gak tau ya Ini karena Teknik Pengambilan gambarnya Atau Teknik bertarungnya Yang agak sedikit kurang Tapi ketika dia bertarung Si lawan Setiap penjahatnya itu Si lawan si John Wicknya ini Gak tau kenapa Yang gue liat itu Gerakannya itu Atau Koreografinya itu Lebih slow Daripada si John Wick Kalau John Wicknya Dia bisa bertarung Dengan segala macam Kahlinya dia Tapi somehow Ketika melihat si penjahatnya itu Kayak yang nunggu-nunggu Oh ini giliran gue Untuk melawan Oh ini giliran gue Untuk memukul Jadi kayak ada gap Koreografinya itu Gak terlalu lancar Mungkin itu doang sih Yang gak gue suka Tapi overall Dari film John Wick yang ketiga Corebellum Dan juga dengan Segi ceritanya yang Ya biasa sih sebenarnya Mafia Cuman disini ada Trik di intrik Yang bikin spesial juga Di ceritanya Bahkan Di endingnya Gue udah menebak Bahwa ini bakal ada John Wick yang keempat Nah Saking penasarannya Sebenarnya ini dulu Udah lupa lagi Sebenarnya John Wick yang pertama Kayak gimana ceritanya Dan jadi penasaran Pengen nonton John Wick yang kedua Mungkin nanti habis ini bakal Searching-searching Online Film-film John Wick sebelumnya Nah untuk film ini Gue kasih poin delapan Kenapa? Karena Bagus banget Dari segi tadi Actionnya yang variatif Kemudian juga Dari sinas Matografi-nya Dari musiknya Dan segala macemnya Ini bener-bener bagus Jadi kalian harus nonton Ada dua pilihan Brightburn sama John Wick Nah untuk Review film Brightburn Saya akan lanjut Di chapter yang kedua ya Jadi Selamat menonton Hai My name is Saru Patoroman Thank you for checking my YouTube channel I think I'm a little bit viral For more awesome video Don't forget to click subscribe Right here down below Bye-bye 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 Bye-bye